fight nah itu tadi merupakan hasil dari kita merubah wajah di video jadi hasilnya cukup keren bukan nah jika teman-teman ingin mengedit video seperti itu silahkan ikuti cara berikut ini jangan lupa jika video ini bermanfaat klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya dari saya teman-teman sekalian disini saya akan membuat video tutorial yaitu bagaimana cara merubah wajah di video tentunya teman-teman jika ingin merubah wajah di video pastikan hal ini tidak melanggar hukum dan melanggar hak cipta pergunakanlah tutorial ini dengan bijak kita lanjut ke tutorialnya langkah pertama yang perlu kita persiapkan untuk mengganti wajah di video tentunya kita mempersiapkan dulu untuk video awal yang akan kita ganti wajahnya dan selanjutnya kita juga menyiapkan wajah sebagai penggantinya jadi ini adalah foto wajah yang akan kita masukkan sebagai pengganti ini adalah video awalnya kemudian ini adalah video wajah penggantinya oke kalau sudah dipersiapkan teman-teman kita masuk ke pencarian google chrome kita klik saja browser pencarian google chrome nah disini teman-teman kita ketikkan di pencarian ini adalah untuk alamat websitenya itu acol.com nah jadi ketik persis seperti ini selanjutnya kita tekan enter oke kalau sudah terbuka seperti ini teman-teman kita close saja yang ini ya kita close nah kemudian teman-teman bisa masuk ke platform ini platform kemudian kita pilih faceweb klik saja yang faceweb tunggu sampai terbuka untuk faceweb nya nah sekarang sudah terbuka untuk faceweb nya teman-teman tampilannya seperti ini nah disini teman-teman bisa dilihat ada chose file teman-teman pilih saja chose file jadi kita cari video yang mau kita ubah untuk wajahnya nah silahkan cari teman-teman disimpan di mana di komputernya kita klik saja misalnya seperti ini saya simpan disini nah ini adalah video yang mau saya ubah jadi kita klik saja ini kemudian pilih open nah tunggu teman-teman ya nah kita akan diarahkan untuk sign in menggunakan google silahkan teman-teman sign in menggunakan google klik saja yang ini kemudian pilih saja teman-teman untuk akunnya akun google teman-teman kemudian pilih lanjutkan nah apabila sudah ini artinya kita sudah masuk ke sini kita klik saja close yang ini close nah kemudian kita klik lagi choose file kita pilih lagi untuk video yang mau kita ubah wajahnya klik open lagi tunggu proses ini untuk upload videonya sampai selesai ini bisa memakan waktu beberapa menit tergantung jaringan internet tunggu dengan sabar jadi semakin besar untuk file videonya atau semakin panjang videonya itu semakin lama nah apabila sudah muncul seperti ini teman-teman disini ada tanda X kita close saja tanda X ini klik X nah ini adalah video untuk yang sudah kita upload sekarang kita ganti wajahnya ini kita pilih disini teman-teman nah karena kita memilih yang ini kita pilih disini klik untuk menambahkan wajahnya kita cari wajah kita dimana yang mau kita gantikan kita pilih tunggu sebentar untuk upload untuk upload wajahnya kita pilih yang ini ya klik yang ini supaya dia masuk ke sini nah jadi wajah yang di video ini nanti akan terganti dengan wajah kita disini oke kalau sudah kita scroll ke bawah nah disini untuk usia tidak usah kita rubah biarkan sesuai seperti ini ya kemudian wajahnya pun biarkan seperti ini jadi tidak ada yang kita rubah kemudian teman-teman klik saja selanjutnya klik saja high quality face web jika ada tulisan kuning di atas ini berarti ini kita sudah masuk ke prosesnya selanjutnya teman-teman kita masuk lagi ke my library nah pilih my library tunggu sebentar ini adalah prosesnya teman-teman ya klik my library ini adalah proses untuk penggantian wajahnya jadi kita tunggu sampai selesai prosesnya sambil menunggu proses teman-teman bisa melihat disini ada 70 kredit nah ini adalah token yang bisa kita gunakan untuk mengganti wajah di video nah biasanya itu dalam 10 kredit ini itu bisa kita gunakan untuk dalam 10 detik video jadi semakin banyak detiknya itu dikalikan saja misalnya 20 detik berarti 20 kredit teman-teman apabila habis kita bisa menggunakannya di keesokan harinya nah sekarang prosesnya sudah selesai sekarang kita bisa download untuk video hasil ganti wajahnya klik disitu ya kemudian kita tunggu hasilnya di atas disini untuk proses downloadnya oke tunggu dulu sampai selesai mendownload apabila sudah selesai kita klik disini kemudian kita pilih folder untuk downloadnya nah ini adalah hasil dari downloadnya teman-teman coba kita buka saja bagaimana untuk video hasil dari downloadnya nah ini adalah hasil dari download videonya tadi di hasil download videonya ini teman-teman bisa melihat disini ada watermark nah langkah selanjutnya kita menghilangkan watermarknya ini nah untuk menghilangkan watermarknya ini tentunya ada beberapa cara bisa kita lakukan di hp bisa juga di laptop saran saya lebih mudah kita lakukan di laptop teman-teman untuk langkah selanjutnya untuk menghilangkan watermark yang ada di video yang sudah kita ganti wajahnya caranya teman-teman kita menggunakan aplikasi apabila teman-teman menggunakan hp tentunya bisa menggunakan aplikasi yaitu capcard atau juga kanpa nah kemudian disini teman-teman saya karena menggunakan laptop saya menggunakan camtasia nah ini adalah camtasia untuk camtasia 2019 teman-teman bisa menginstal di laptopnya masing-masing kemudian kemudian kita masukkan untuk videonya ke sini caranya tinggal kita tarik saja untuk video video yang dipilih adalah video asli kemudian dan video untuk yang sudah kita ganti wajahnya tetapi yang masih ada watermarknya kita akan menghilangkan watermarknya kita seret saja klik tahan kemudian kita masukkan di camtasia nah ini sudah masuk yang ini video asli dan ini video yang sudah kita ganti untuk watermark wajahnya ya sekarang untuk ukuran canvas videonya kita ganti dulu ada disini ini kita ganti untuk project settingnya kita memakai yang HD ya pakai yang HD yang ini 1080 HD klik ok apply nah ini sudah besar teman-teman ya nah sekarang untuk videonya ini kita tarik ke bawah ini kita klik kita tarik disini caranya sama jika kita menggunakan aplikasi yang lain nah seperti ini jadi ada dua teman-teman videonya yang satu ini yang bawah ini adalah video aslinya yang belum diganti wajah kemudian yang satu ini adalah video yang sudah kita ganti wajahnya cuma masih ada watermarknya kita akan menghilangkan watermarknya kemudian di video yang sudah kita ganti watermark kita perbesar seperti ini nah gambarnya menjadi seperti ini teman-teman kemudian untuk video yang belum ada watermark atau aslinya ini kita perbesar juga seperti ini teman-teman ya sama ukurannya nah seperti ini kemudian untuk yang ada watermark yang belum ada watermarknya ini yang ini yang asli kita kotong ya sebentar ini posisinya kita ubah yang ini kita tarik di bawah videonya yang ada watermark yang belum ada watermark tarik di atas nah kemudian karena ini di bagian depan kita potong saja untuk video yang ini yang asli memakai crop yang ini nah kemudian kita potong sampai ke bawah sampai menutupi yang ada watermarknya tadi ini kan ada watermark kita tutup sampai disini nah seperti ini oke kalau sudah cukup coba kita lihat hasilnya kita apply nah nah jadi untuk watermarknya sudah hilang teman-teman selanjutnya kalau sudah tinggal kita export saja pilih yang ini kemudian kita pilih local file pilih setting kemudian kita pilih HD ya kemudian kita pilih next kita cari dimana kita akan menyimpan proyek ini misalnya di video nah misalnya disini tadi kita ganti saja video sudah ganti wajah save finish nah ini prosesnya cepat saja teman-teman oke sekarang sekarang sudah selesai kita tutup saja untuk aplikasinya ini adalah hasil downloadnya tadi kita buka sekarang kita coba putar untuk video hasil renderingnya tadi nah sekarang sudah tidak ada lagi untuk watermarknya nah jadi disini sudah tidak ada watermark oke teman-teman mungkin begitu untuk cara kita mengganti wajah di video dengan wajah kita sendiri atau wajah orang lain jika informasi ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya dari saya terima kasih selamat menikmati terima kasih